Pasnya saudara kurang dari 10 hari lagi, upacara 17 Agustus akan digelar di IKN dan serangkaian persiapan dilakukan. Salah satunya soal kendaraan yang akan digunakan para tamu undangan yang sempat gaduh menyebutkan menyewa mobil hingga seribu unit. Publik dibuat gaduh dengan jumlah kendaraan yang bakal disewa pemerintah untuk operasional para tamu undangan dalam upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara, Nusantara. Angkanya diduga mencapai seribu unit. Tak hanya itu, harga sewa per unitnya juga dibanderol 25 juta rupiah. Istana pun merespons. Bantahan datang dari Kepala Sekretariat Presiden Heru Bodiharton. Menurut Heru, kendaraan yang dipersiapkan seknek hanya untuk rombongan Presiden, maksimal 30 mobil. Sementara untuk memfasilitasi tamu undangan, memasuki area IKN akan menggunakan bus yang disiapkan pemerintah. Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menyewa seribu unit mobil di IKN. Saya tidak tahu itu informasi dari mana. Yang jelas, Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden tidak pernah ada kontrak sewa seribu unit mobil. tidak ada. Jadi, Seknek mempersiapkan untuk rangkaian kenegaraan Bapak Presiden. Jadi yang benar berapa unit, Pak? Jadi yang benar berapa unit, Pak? Ya, kalau rangkaian Presiden kan sedikit ya, paling 30. Jadi kalau tidak menyewa, angka itu kan tidak ada. Rangkaian sebagian besar adalah yang sudah ada di Seknek. Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak menampik soal kendala transportasi di IKN. Pratikno bilang, transportasi untuk tamu-tamu negara di kawasan IKN akan menggunakan bus. Sementara soal harga sewa 25 juta rupiah per mobil juga dibantah. pelaksanaan bupacara, detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu, sana perasaan transportasi. Karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil, tantangan yang paling karena terbatas, maka kita akan menggunakan bus. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Pak, 25 juta per hari untuk pasar lokal itu? Oh iya, itu kan lokal, pasar lokal itu bukan menu kita. Dan kita besok nggak akan menggunakan itu, kita akan menggunakan itu. Sebelumnya ramai, Ketua DPD Asperda Kalimantan Timur menyebut sudah ada tanda tangan perjanjian dengan pemerintah terkait pengadaan mobil untuk memfasilitasi tamu negara dalam rangka upacara 17 Agustus di IKN. Namun, dalam program Kompas Malam, Ketua Asperda Kalim mengklarifikasi jumlah kendaraan yang disewa. Total sekitar 50 unit kendaraan yang diajukan ke Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah untuk operasional di IKN untuk beragam jenis kendaraan. Meluruskan berita-berita yang sangat viral saat ini ya Mas. Sebenarnya berita tersebut itu berita huak kalau pemerintah itu membesan 1.000 unit dari pengusaha rental di Kalimantan Tur Asperda ataupun komunitas-komunitas yang lain. Yang saya katakan kemarin adalah untuk memenuhi kebutuhan sekitar 3.000 undangan itu, itu membutuhkan sekitar 1.000 unit itu memang ada. kalau kita hitung dari jumlah undangan yang hadir pada saat HUD RI ke-729 nanti di IKN. Surat perjanjian itu berapa? Kita tidak ada MOU dengan pemerintah. Tidak ada. Berapa jumlahnya, Pak? Jumlahnya yang kita suplai, kita juga suplai unit itu juga pada rekanan Sosama Rental. Kalau dari saya sendiri atau teman-teman yang lain kalau belum ada laporan ke kami, kalau dari kami sendiri ya masih angka puluhan aja lah. 50 dan jenisnya beraneka ragam bisa disimpulkan sebentar? Kalau untuk saya sendiri, kalau untuk saya sendiri belum ada tempat yang lain, ya masih di bawah 50. Peringatan upacara HUD ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara meningkatkan permintaan penyewaan mobil di Kota Balikpapan. Hampir seluruh mobil di sejumlah perusahaan jasa rental mobil di Kota Balikpapan telah terpesan. Pemesanan itu berasal dari berbagai kalangan, mulai dari Sekretariat Presiden, Lembaga Kementerian, hingga Swasta. RI1 dari pemerintahan, dari Swasta itu kita ada yang sudah booking. Sebelum Agustus pun banyak, dari tanggal 29 Juli, sorry, 29 Juli, sampai tanggal rata-rata pesen itu di tanggal 20 Agustus, sampai selesai dengan upacara full. Kesiapan transportasi di Ibu Kota Nusantara IKN yang akan digunakan untuk peringatan HUD ke-79 RI telah dicek. Dijen Perhubungan Darat menyebut, akan menyediakan 97 bus yang beroperasi pada 10 hingga 18 Agustus 2024 untuk melayani tamu undangan di luar tamu VVIP. Para tamu undangan upacara di IKN nantinya tidak diperkenankan membawa kendaraan pribadi. Jumlah tamu undangan pun dibatasi. Total, ada 3.000 orang diundang untuk 2 sesi di IKN Nusantara, yakni upacara pagi dan sore hari. Tim Liputan Kompas TV Sudah ada jurnalis Kompas TV Iskandar Amir yang memiliki laporan dari persiapan jelang upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara. Iskandar, kemarin Menkopol Hukam memantau langsung proses pembangunan istana negara di IKN dan mengklaim sudah prosesnya mencapai 90 persen. Lalu seperti apa pantauan Anda hingga saat ini persiapan terutama pembangunan di IKN? Ya, baik Juno dan Saudara, seperti yang disampaikan oleh Menkopol Hukam bahwa kondisi hari ini Ibu Kota Negara sudah mencapai 90 persen. Hal ini juga meliputi seperti layanan air, lapangan upacara, fasilitas internet, dan sebagainya. Sementara untuk Istana Garuda sendiri sudah disampaikan bahwa sudah mencapai 100 persen. Namun, memang kondisi di Istana sebelum Presiden Jokowi Dodo berkantor secara bertahap akan, secara bertahap furniture-furniture atau kelengkapan-kelengkapan kantor di Istana Garuda masih akan dilengkapi oleh pihak PUPR, Juno. Ya, Iskandar yang... Ya, silakan. Dan Popol Hukam juga menyampaikan bahwa Istana Negara ini juga merupakan salah satu karya anak bangsa yang di mana Istana Negara sebelumnya merupakan peninggalan kolonial Belanda, Juno. Baik, ya Iskandar yang menjadi sorotan publik juga adalah adanya anggaran yang memegah karena Manchester City mencatatkan ada upacara yang dilakukan di IKN dan juga Jakarta. Namun, khusus di IKN, masyarakat menyoroti terkait dengan polemik adanya penyewaan mobil. Dari pantauan Anda, seperti apa? Berapa total mobil yang akan disewa dan juga berapa harga sewa per unitnya untuk tiap harinya? Baik, Juno dan Saudara sempat terjadi polemik dengan jumlah kendaraan yang berkisar seribu unit kendaraan. Namun, hal ini sudah dibantau oleh beberapa pihak sementara pihak CESNEC. Seperti kita ketahui bahwa rombongan Jokowi sekitar 30 unit sementara untuk Asperda sendiri atau asosiasi perusahaan rental daerah di Kalimantan Timur bahwa tidak ada menyebutkan angka seribu unit untuk keperluan rombongan presiden yang nantinya pada pada Uhud RI ke-79 di IKN. Hanya sekitar kurang lebih 50 unit saja dan untuk harga diakui memang beragam atau dinamis saat ini meski ada peningkatan namun dinamis tidak mencapai harga yang disebutkan sebelumnya. Juno. Terima kasih atas laporan Anda Iskandar Amir dari IKN Kalimantan Timur. Terima kasih atas laporan Anda